Semestinya hidup butuh konsistensi untuk menggapai mimpi Seperti halnya petani yang menjiwai dalam bertani Tak mungkin terganti walau lahan direlokasi Halo bose Ketemu lagi di channel cerita tani Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang pengalaman Pak Supriyono Seorang petani cabai asal desa gelagah kecamatan Temon, Kabupaten Klon Progo Yang lahannya tergerus oleh pembangunan bandara Tetapi ia tetap bertahan menjadi petani sampai saat ini Seperti apa cerita selengkapnya? Halo bose ketemu lagi di channel cerita tani Kali ini kita kembali di pantai gelagah Klon Progo Yogyakarta Bersama Pak Supri Halo Beberapa waktu yang lalu kita sempat bincang-bincang sama Pak Supri ya Pak Tentang cabai igotavi Nah uniknya di lahan ini Pak Supri menanam persis di belakang bandaranya ya Klon Progo Di belakang ini langsung bandara ya Jadi langsung Lahan ini langsung nempel pager bandara Baik Pak Supri mungkin bisa langsung saja cerita Pak Dari awal Pak Supri pengalaman bertani Dulu luas lahan Bapak itu berapa gitu ya Dan sampai sekarang ini sisa berapa dan apa yang dibelidayakan dari dulu sampai sekarang Dulu sebelum ada bandara Ini memang lahan produktif untuk lahan pertanian terutama cabai, melon, dan semaka Dulu sebelum ada bandara saya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 kepek Pak Mungkin kalau pas lagi muncul hasil bagus sekali petik antara 1 sampai 1,5 ton Terus pegai petik saya sekitar 20 sampai 30 orang Jadi agak lumayan banyak Tapi semenjak ada bandara saya terus agak geser ke timur Punya saya sendiri ada sekitar 1 tempat Yang 2 tempat sewa Pak, model sewa, sewa tahunan saya Jadi saat ini di lahan pasir saya tanam sekitar 7 kepek Cuman ada 3 tempat Karena lahannya yang sudah terkikis semua bandara Saya hanya paling 10 bagi, pindah 10 bagi, pindah 15 bagi Jadi kalau dulu full 1 kali tanam sampai 50 bagi sampai 60 bagi Pak kalau boleh tahu Pak mungkin tadi khusus lahan Bapak ya Kalau dulu sebelum ada bandara itu luas lahan, mungkin Bapak tahu barangkali tahu nanti ya Luas lahan total itu sebetulnya ada berapa dan yang kemakan bandara itu berapa hektare? Yang kemakan bandara kalau nggak salah sekitar 260 hektare Yang punya warga yang 100 hektare punya PAG PAG itu? Pakualang Grun Pakualang Grun Pak ini kita tahu ya Pak Pas waktu itu terbentuknya bandara Kondisi masyarakat disini atau petani disini lah Pak Itu dulunya seperti apa Pak? Kalau yang petani tulang otomatis kontra Kalau yang tuan tanah atau yang bagai negeri ya rata-rata pro karena dia orang pemerintah Ya awal-awal memang agak militan disini teman Karena ya menghadapi juan yang besar ya lama-lama digregele satu-satu ya Akhirnya ada yang dibui Akhirnya ya kita kalah walaupun sekarang masih ada Pegujiban yang mengkontra masih tulen jadi petani Nah itu waktu itu antara yang pro sama kontra itu banyakan yang mana waktu itu? Waktu itu kalau di lokalan ya kemungkinan ya hampir sama Cuma karena kan yang agak tuan tanah kan dia suka juga kalau ada yang kontra Karena mengatrol harga semakin ditolak harga kan agak naik Ada punya kepentingan lah teman dia enggak berani menyuarakan dia pro atau kontra yang ibaratnya abu-abu Dulu karena dia kan maunya pro teman karena ada yang kontra kan otomatis Terus harganya tertunggrak naik Hmm gitu berarti ya politik juga ya Politik juga ya 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 Terus akhirnya pak tadi kontra ada yang pro ada yang kontra Hingga akhirnya jadi bandara nih sekarang nih prosesnya itu gimana bisa sampai Mungkin pengalaman disini aja pengalaman di masyarakat lah akhirnya gimana yang kontra itu Ya akhirnya akhirnya ya ya walaupun mungkin udah bergabung juga Cuma ada satu dua yang agak yang belum bisa mungkin lahir bisa gabung mungkin batin belum mungkin begitulah suasana disini Karena rata-rata sini kalau yang pro yang punya tanah yang cuman tanggung Cuman ganti rupiah yang tanggung ya agak Agak anu juga karena apa-apa sekarang ada sayuran beli Terus apa-apa beli jadi biayanya lebih besar karena ada bandara tadi Dampaknya ada bandara menurut bapak sebagai petani Ya kalau menurut petani tidak ada untungnya malah karena lahannya semakin terkekis Terus bagi para pekerja juga lahan pekerjaannya berkurang Dulu sebagai pemetik, tukang siram, tukang pupuk sekarang jarang yang pakai Dulu waktu awal-awal masa tanam cabai Maret itu Pas petiknya bisa 500-1000 orang ke wilayah yang gelagah itu Karena saya sendiri bisa mempekerjakan 15-20 orang sekali petik Itu baru satu orang, kalau misalnya 100 orang udah berapa gitu loh Makanya bagi petani kecil seperti orang kecil ya tidak malah kurang manfaat bandara ini Kurang manfaat, mungkin kalau yang dana yang besar yang bisa buat kontrakan atau apa Mungkin bisa, cuman kalau kita untuk petani kurang bermanfaat Oke lanjut pak ini ke tanaman bapak ini Ini sekarang bapak berarti nanam apa ini pak? Tetap ikutafi, lahan kedua Lahan kedua Ini lahan kedua Nah ini isu sekarang ini pak, cabai ya di pasar katanya lagi murah Terus juga itu permasalahan saya kurang tahu apa ya Bagi bapak sendiri ini igutafi di permasalahan yang harga sedang murah Kenapa ini pak masih nanam igutafi ini pak? Tetap, kalau saya karena sudah senang sama kapal terbang Karena kualitasnya tidak diragukan ya Ya buahnya keras, bebotnya punya, buahnya lebat Terus ini pak, ini kan lahan kedua Dan peti keberapa pak ini? Peti ketiga Peti ketiga? Ya Berarti peti ketiga ini udah dapet berapa nih lahannya ini bapak? Kemarin pertama lima dua, terus seratus kilo terus seratus enam puluh Nah ini nanti nggak tahu nih berapa nih, dua kental atau berapa nggak tahu Oke Prediksi dua kental Dua kental dari total populasi? Sekitar 3.500 3.500 tanaman Iya Ya, bagus Nah untuk mengisiasati harga murah ini, bagi bapak, terlaku petani ya Iya Gimana nih pak? Kapok atau gimana itu loh pesannya? Kalau saya karena sudah menjawab petani, sudah menjadi ibaratnya pati urip nang tani Ya tetap tanam terus Ini rencana saya mau tanam di lahan sawak sekitar 10 pagi, 3.500 Mungkin minggu depan tanam lagi, lahan keempat berarti Oke Jadi lahan pertama, kedua, yang ketiga ada 3.500, yang keempat rencana 3.500 juga Oke berarti walaupun harganya lagi murah, sebetulnya tetap ada ya pak ya? Tetap ada ya Turahannya tetap ada ya? Nah kalau ngomong salah turahan pak, kan hubungannya sama modal pak Ya Nah sebetulnya bapak bisa nggak mengkira-kira per pohon itu modal ego tapi berapa pak? Kalau saya karena ini pak, kalau saya orangnya tidak terlalu ngitung-ngitung Karena kan itu tadi, saya tanam 1-2 bulan, tanam lagi, 1-2 bulan, tanam lagi Jadi kan modalnya berputar Oh gitu Ya berputar, ini ada yang petik, ada yang mau petik, ada yang mau tanam, terus gitu Jadi nggak terasa, modalnya berapa-berapa nggak terasa Jadi walaupun harganya murah tetap ada turahnya? Tetap ada turahnya Inginya kita harus bersyukur ya pak ya? Betul, karena ini karena saya, karena semua saya kerjakan sendiri, kecuali mesin rumput atau petik orang lain Cuma dari spray, pupuk, siram saya sendiri Oke oke Nah pak, ada yang tanya juga pak, juga tapi ditanam di musim hujan pak Nah bagi bapak sendiri gimana nih? Sebagai contoh yang lahan pertama, itu pas saya tanam bulan Desember itu banyak-banyak air hujan Oke Nyatanya Alhamdulillah selamat, walaupun ya agak berkurang karena cuaca istrim tadi toh Sekarang udah mau masukin mau buah kedua Oke Ya jadi baklanya teruji, itu tapi bisa di musim hujan, tergantung perawatannya Oke, berarti kalau musim hujan perawatannya apa yang berbeda kan? Kalau musim, kalau saya kena tanam cabai harus di proning pak Oke Di proning itu satu, agak isis, resiko rentan jamur berkurang Oke Terus menyepre, gampang Menyiasati nanti kalau harga murah petiknya, biaya petik lebih murah Karena kalau di proning, satu orang rata-rata 40 kg, kalau enggak di proning 30 kg, kan selisih 10.000 kali berapa deh terasa tuh Siasatnya begitu kalau saya Oh iya, ya makanya kenapa bisa pakai buah kedua bahkan musim hujan ya? Ya betul Terima kasih telah menonton!